Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb 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 imam muslim nomor hadis 4864 yakni yang seperti artinya sesungguhnya seseorang ummi dengan ummi lainnya bagikan pengundin yang satu satu bagian dengan yang lain saling menguatkan dengan begitu sangat penting untuk menjaga ukuwah islamnya di era pemilu saat ini berbeda pilihan itu wajar tetapi menjaga kerukunan adalah kewajiban kita semua karena dengan persaudaraan kita menjadi hebat karena dengan persatuan kita bagaikan bangunan-bangunan yang tahan hantaman namun hadirin masih seringkali kita jumpai kondisi yang tidak mencerminkan ukuwah islamnya meskipun sesama bangsa Indonesia karena terlalu mengagung-agungkan calon pemimpin pilihan hingga persaudaraan dikorbankan hancurnya pertemanan sampai-sampai terjadi pertengkaran yang menimbulkan perpecahan padahal hadirin kalau kita gerah akankah calon pemimpin pilihan kita yang agung-agungkan akan menolong kita pertama kali pastilah kerabat betul apalagi dengan berkembangnya teknologi saat ini yakni globalisasi media sosial dalam era digital orang-orang yang dulu tradisional sekarang jadi radikal dan liberal diakui atau tidak dunia modern membuat dampak positif bagi kita orang-orang semakin hebat informasi mudah kita dapat berita mudah kita tangkap tapi ingat hadirin tantangan muncul ketika konten yang disajikan tidak terverifikasi cenderung provokatif dan daripada informatif media sosial yang menyebabkan informasi palsu atau hoax polarisasi opini dan manipulasi lantas apa yang harus kita lakukan hadirin yang harus kita lakukan adalah rawe-rawe rantas malam-malam putung kita tegakkan lokuah islamiyah kita rapatkan barisan dakwah Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10 untuk menjaga saudaraan yang sebagaimana bunyinya yang sebagaimana artinya sesungguhnya orang-orang pemumin itu bersaudara karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat oleh karenanya pemilu dan persatuan harus berjalan beriringan agar terciptanya persatuan dan kesatuan meski beda pilihan kita tetap satu tujuan menggores pisau terdapat luka luka terasa perih amatlah pedih cukup dakwah dari saya saya hanturkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati